Pada suatu malam, di kerajaan yang tak terlihat di langit, mimpilan dia, matahari telah meredup dan bulan mengintip di balik awan-awan putih. Di kerajaan ini, mimpi adalah harta yang paling berharga dan mimpi-mimpi indah menghiasi langit malam. Peri mimpi memiliki tugas yang sangat penting. Dia bertugas untuk memastikan bahwa semua mimpi yang tiba di mimpilan dia adalah mimpi yang penuh kebahagiaan dan keindahan. Suatu hari, ketika peri mimpi sedang sibuk memeriksa mimpi-mimpi yang datang, dia menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Tapi, saat peri mimpi mencoba membawanya masuk ke mimpilan dia, sesuatu yang aneh terjadi. Dia memutuskan untuk mencari bantuan ratu peri. Dia terus terbang dengan kencang. Ratu peri mendengarkan cerita peri mimpi dengan penuh perhatian dan bijaksana. Ratu peri pun ikut bersama peri mimpi. Mereka berdua memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan mimpi timi. Ratu peri dan peri mimpi bekerja bersama dengan kebaikan dan cahaya mereka untuk melawan kedelapan yang membayangi mimpi timi. Mimpi timi kembali cerah dan penuh warna. Dia melihat dirinya sebagai penjelajah ruang angkasa. Dia tahu bahwa peri mimpi akan selalu menjaganya dalam setiap petualangan yang akan dia hadapi. Dan dia terus bermimpi dan berusaha menjadikan mimpinya menjadi nyata. Moral dari cerita ini adalah bahwa dengan kebaikan, keberanian, dan tekad, kita dapat mengatasi segala rintangan yang menghalangi impian kita. Dan begitulah berakhir cerita tentang peri mimpi dan petualangan untuk melindungi impian seorang anak bernama Timi di mimpi landia.